Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke di proyek pembahasan kali ini saya akan sharing sharing proyek saya nih pemasangan mounting atau bangku mesin genset dan ini sudah saya pasang dan ini bukan aslinya dan bukan juga bawaan dari genset 6500 watt nih karena saya sudah cari ke toko manapun dan online toko online manapun tidak ada yang sama seperti ini nah apa kelebihannya karetnya ini atau rubbernya ini lebih melebar tapi masih di bawah dari ketebalan aslinya atau bawaannya posisinya sudah terpasang seperti ini dan kekurangannya apalagi oke kekurangannya itu semakin tinggi posisinya semakin tinggi dan apa yang akan menyebabkan selanjutnya yaitu pada tempat tempat breaker penutup muffler atau knalpotnya tidak sinkron tidak pas karena dia semakin meninggi dan kemudian pastinya akan mempersempit ruang di tangki atas panas semakin tinggi dan ini butuh ekstra kesabaran agar bisa terpasang dengan rapi sempurna ya tidak sempurna pun yang penting bisa terpasang semua dengan baik oke ya kondisinya seperti ini dan ini sebelah sana juga oke ini bagian sebelah kiri mesin rubber manting posisinya seperti ini oke nanti akan saya sempurnakan dan pastinya ada juga ke ketidakakuratan juga nih di bagian filter atau saringan hawanya semakin menyempit maaf untuk progres selanjutnya tentang persiapan pemasangan muntik ini nanti saya akan informasikan lagi dan ini saya akan coba terus bagaimana agar supaya bisa terpasang dengan baik oke karena ini pesanan orang jadi harus sedikit rapi karena tidak original bangku mesinnya atau muntiknya karena dicari di toko manapun tidak tidak ada yang jual yang jual hanya yang model kecil tidak besar kalau model kecil terpasang tidak seimbang dengan bobot mesin yang sebesar ini takutnya tidak tahan rubber karena karena yang model 2.000 watt 3.000 watt mounting tidak ada yang jual untuk yang 6.500 watt di daerah saya oke sekian terima kasih sampai jumpa di informasi selanjutnya jangan lupa like subscribe agar terus mendapat update informasi dari saya tentang genset juga saya ilham wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh